Rasya Masjilid 19 Pagi itu Kiai Bow dan Xiaogt Koanima berada di Lereng Gunung Hoasan dalam pengembaraan mereka. Keduanya memang selalu melakukan perjalanan dengan gembira dan tampaknya memang mereka sangat cocok satu dengan lainnya, di samping memang tampaknya juga sangat sepadan sekali. Melihat keindahan pegunungan Hoasan yang demikian renarik, tidak hentinya siang Koanio dan Kiai Bow memujinya. Cobalah kau bacakan sajak yang pernah dibuat oleh penyair siang hiang yang memuji keindahan Hoasan kata Kiai Bow kepada si gadis. Kiai Bow mengajukan permintaan begitu, karena dia memang mengetahuinya bahwa si gadis adalah seorang yang khusus mempelajari pelajaran bun, pelajaran surat. Si gadis tersenyum. Nanti engkau mencertawakan suaraku yang buruk kata si gadis. Tamgaknya dia tersipu agak malu, tetapi Kiai Bow mendesak terus agar si gadis mau membacakan sajak itu. Akhirnya si nona siang Koan membacakan sajak ciptaan siang hiang itu. Putih bagaikan salju, itulah awan, merah bagaikan darah, itulah tanah, hijau adalah warna sekelilingnya. Dan gemeritik merupakan musik indah a-insinyur terjan. Keindahan Hoasan tiada tandingannya kelembutan hutannya bagaikan suara lagu kemesraan alamnya, memukau. Hai, hai, asing dan tiada di sini, dan semuanya itu bercampur. Menjadi satu dan berpadu indah. Tetapi juga memukau. Mengharukan. Menggembirakan. Juga membuat manusia akan terlupakan pada segalanya, hai, hai, bila aku berada di tempat ini lagi suara dari siang Koanio terdengar semakin meninggi, Kiai Bow jadi memandang dengan hati yang melambung tinggi, dia jadi begitu kagum. Demikian pandai si gadis membawakan sajak itu, demikian cekatan dan suaranya demikian sesuai. Di saat memuji kelembutan, suaranya begitu imbut, tetapi dikala dia memuji kekerasan antara hutan belukar, dia dapat membawakan suara yang keras. Inilah yang membuat Kiai Bow semakin kagum saja pada si gadis. Dengan bertepuk tangan, tidak hentinya Kiai Bow memujinya. Muka si gadis jadi berubah merah seketika itu juga. Hebat kata Kiai Bow kemudian, engkau memang pandai. Sekali, Nio Moi. Sinona rupanya tersipu malu, engkau terlalu memuji, Koko. Sesungguhnya suaraku buruk sekali. Dan keduanya tersenyum, saling pandang, dan sorot meti mereka saling berbicara walaupun bibir mereka masing sama tertutup rapat tidak mengeluarkan sepatah katapun. Tetapi di antara keheningan itu tiba terdengar suara orang tertawa dingin. HMMM, apanya yang indah muncullah tiga sosok tubuh dengan gerakan yang sangat gesit, dan ketiga sosok tubuh yang baru muncul ini memecah diri seperti mengambil es ikap mengurung. Satu sosok tubuh itu bentuknya kecil dan pendek sekali, dia yang mengeluarkan kata ejekan itu. Kiai Bow dan Siang Koanio jadi terkejut, mereka menoleh dan mengawasinya. Ternyata Kiai Bow dapat mengenalinya dengan segera salah. Satu dari mereka bertiga tidak lain dari Sam Kiam Hiap. Mereka bertiga memandang ke arah Kiai Bow dan Siang Koanio dengan sikap bermusuhan. Akhirnya kita bertemu lagi di sini kata Sam Kiam Hiap dengan suara yang dingin. Kiai Bow tertawa es inis, mau apa engkau mengganggu kami lagi? Tanda tanya tegurnya. HMMM, jelas mengambil jiwamu sahut Sam Kiam Hiap. Sesungguhnya kita tidak pernah saling berkenalan, dan tidak pernah pula bermusuhan, mengapa tampaknya engkau menaruh dendam kepadaku kata Kiai Bow pula. HMMM, engkau merubuhkan diriku, inilah dendam yang tidak terhingga. Tetapi, Kiai Bow masih berusaha untuk mengelakkan suatu pertempuran, karena dia melihatnya betapa Siang Koanio ketakutan bukan main. Maka dari itu Kiai Bow tidak mau membuat kecut dan si Nona ketakutan. Kalau bisa Kiai Bow ingin mengelakkan suatu pertempuran dengan jago yang ada di hadapannya ini yang tentunya memiliki kepandaian sangat tinggi. Tetapi Sam Kiam Hiap mendengus. Bersiaplah. Aku akan melancarkan serangan seorang diri. Jangan engkau melihat kami datang bertiga lalu engkau. Mengatakan bahwa aku ingin mengeroyukmu. HMMM, kedua kawanku ini hanya sebagai saksi saja. Dan setelah berkata begitu, Sam Kiam Hiap bersiap melancarkan serangan. Sepasang alis Kiai Bow mengkerut. Dia melihatnya bahwa suatu pertempuran tidak bisa dielakkan. Maka dia meminta Siang Koanio menepi. Setelah itu, Kiai Bow bersiap menerima serangan dari Sam Kiam Hiap. Rupanya Sam Kiam Hiap memang sakit hati waktu diadir buhkan oleh Kiai Bow tempoh hari. Maka dari itu, dia merawat dirinya agar cepat sembuh dari luka dalam dari gempuran Kiai Bow. Dan setelah itu, Sam Kiam Hiap mencari kedua orang sahabatnya, yang bergelar Siang Mo Kui Kuan, sepasar iblis dari kota Kui Kuan, dan mengajak mereka untuk menyaksikan sebagai saksi dalam pertempuran dengan Kiai Bow. Mereka bertiga mengembara di rimba persilatan mencari jejak Kiai Bow, dan hari inilah mereka saling bertemu. Sudah siap tegur Sam Kiam Hiap dengan suara yang dingin. Kiai Bow hanya mengangguk. Saat itu Kiai Bow melirik dan melihat betapa Siang Koanio. Tengah menatap ke arah dirinya dengan sorot mata mengendung kekuatitan, dan Kiai Bow merasakan sorot mata Siang Gadis bagaikan setitik embun yang menyejukkan hatinya. Maka dari itu Kiai Bow bertekad, dia harus memenangkan pertempuran ini. Saat itu, Sam Kiam Hiap mengeluarkan suara bentakan yang nyaring, tampak tubuhnya bergoyang semakin lama semakin keras. Dia tidak menerjang maju, tetapi dengan tubuh bergoyang seperti itu tampaknya Sam Kiam Hiap tengah mengerahkan tenaga dalamnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan pada kedua telapak tangannya, karena dia memusatkan seluruh kekuatan pada kedua telapak tangannya itu. Sam Kiam Hiap tidak berani berlaku ceroboh lagi. Karena dia pernah merasakan betapa hebatnya kepandayan yang dimiliki oleh Kiai Bow. Saat itulah, tampak tubuhnya Sam Kiam Hiap tahu melayang ke tengah udara bagaikan seekor burung Raja Wali, dia menubruk datang menerjang ke arah Kiai Bow. Sedangkan Kiai Bow hanya mundur selangkah. Dengan cepat Kiai Bow menguasai keseimbangan tubuhnya, maka tanpa membuang waktu lagi dia melancarkan serang ke arah lawannya tersebut. Sam Kiam Hiap jadi kaget sekali, dia menyambuti serangan yang dilancarkan Kiai Bow, buk, kembali terjadi benturan yang keras. Pertempuran yang berlangsung antara Kiai Bow dengan Sam Kiam Hiap merupakan suatu pertempuran yang hebat sekali, membuat Sam Kiam Hiap dan Kiai Bow sendiri dapat merasakan bahwa mereka tengah melakukan suatu pertempuran yang tidak boleh dibuat main. Kiai Bow mengeluarkan suara pekek nyaring mengandung kekuatan, tahu kedua tangannya digerakkan dengan gerakan yang cepat dan dari kedua telapak tangannya itu keluar serangkum angin serangan yang luar biasa sekali kuatnya menghantam tubuh Sam Kiam Hiap sampai tergetar keras, Sam Kiam Hiap merasakan betapa tenaga serangan Kiai Bow itu membuat tubuhnya tergetar. Dengan penuh kemurkaan tampak Sam Kiam Hiap memusatkan seluruh kekuatan yang ada padanya. Dan dia menolaknya dengan kuat ke arah Kiai Bow, terjadilah benturan kuat dan seketika itu juga tubuh mereka sating terhuyung ke belakang dengan tubuh yang doyong, karena dua kekuatan yang tadinya saling tindih itu, terlepas dan saling terpisah. Begitu mereka terpisah, Kiai Bow yang terlebih dahulu bisa mengendalikan kedua kakinya, segera mengeluarkan suara seruan nyaring melancarkan serangan lagi. Sam Kiam Hiap baru dapat mengendalikan kedudukan kakinya, tetapi serangan Kiai Bow menyambar datang terlebih dahulu. Sam Kiam Hiap sedikitnya akan terluka parah atau cacat seumur hidup, kalau dia memaksakan diri menangkis serangan lawannya itu, terpaksa dia mengelak atau menghindar. Kiai Bow yang gusar bukan main melarcarkan serangan berulang kali. Dia berhasil mendesak lawannya karena Sam Kiam Hiap tampak selalu main mengelakan diri. Dan setiap kali itu pula tampak Sam Kiam Hiap hampir kena dirubuhkannya. Di saat itu kedua kawan dari Sam Kiam Hiap, yaitu Syang Mo Kwi Kwan telah mengawasi dengan sikap yang mulai bersungguh. Rupanya kedua iblis dari Kwi Kwan ini begitu yakin bahwa Sam Kiam Hiap yang akan memperoleh kemenangan. Hal itu disebabkan mereka mengetahui benar bahwa sahabat cebol mereka itu memiliki kepandayan yang tinggi. Maka ketika melihat beberapa kali Sam Kiam Hiap kena didesak oleh serangan yang dilancarkan oleh Kia Ju, mereka jadi berkhawatir dengan sendirinya. Maka dari itu, mereka jadi mengawasi terus dengan sorot meta penuh rasa kekhawatiran atas keselamatan kawan mereka. Sam Kiam Hiap merogoh balik bajunya, tahu di tangannya tercekal sebatang pedang, cuma pedang itu agak aneh, pada meta pedangnya itu tampak cagak tiga. Bukan seperti meta pedang biasanya dan mungkin karena pedang anehnya inilah dia mendapat gelaran di kalangan Kang Ong sebagai Sam Kiam Hiap. Di saat itu, terlihat Sam Kiam Hiap menogeluarkan suara bentakan sambil menggerakkan pedangnya yang aneh itu. Sedangkan Kiai Bow jadi mendongkol bukan main, ternyata di dalam keadaan terdesak, Sam Kiam Hiap sudah melupakan rasa malunya lagi dengan menggunakan pedang untuk bertempur melawan Kiai Bow yang bertangan kosong. Tetapi Kiai Bow tidak juri, dengan mengeluarkan siulan yang panjang tahu tubuh Kiai Bow melayang tinggi ke tengah udara dan membalas melancarkan serangan dengan kedua telapak tangannya. Di saat itulah dia melihat pedang lawannya meluncur ke arah perutnya. Mungkin juga maksud Sam Kiam Hiap ingin merobek perut Kiai Bow? Kiai Bow cepat mengegoskannya, karena pedang bercagak itu menyambar terus. Kiai Bow sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengelakannya, dia berusaha memiringkan tubuhnya tepi. Pedang itu seperti mengikuti dirinya, maka Kiai Bow terpaksa mengulurkan tangannya. Disentilnya pedang cagak itu dengan mempergunakan jari telunjuknya, maka terdengarlah suara tring disertai oleh suara pekek kesakitan dari Kiai Bow melompat mundur tubuhnya terhuyung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.